Setelah kita menyaksikan video tentang 10 gejala demensi Alzheimer, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana otak kita bekerja. Jadi, otak kita terdiri dari berbagai bagian yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lobus frontal yang terletak di bagian depan otak itu berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasi dan membuat keputusan, serta untuk memulai dan menghentikan tindakan. Lobus frontal juga penting dalam mengatur perilaku sosial, dalam berbicara dan berbahasa, serta mempunyai peran dalam working memory atau memori kerja. Lobus temporal yang berada pada sisi kepala itu memiliki fungsi yang penting untuk pendengaran dan memahami bahasa. Lobus marietal berfungsi untuk sensorik, orientasi ruang, fungsi atensi atau perhatian, dan berperan penting dalam membaca dan menulis. Lobus oksipital yang berada di bagian belakang kepala itu berperan penting untuk penglihatan. Area limbik berperan untuk emosi dan pengaturan memori, serta ada struktur yang disebut sebagai hipokampus yang terletak di lobus temporal yang berfungsi untuk mengkoordinasikan memori. Berikut ini kita akan membahas tentang definisi demensia. Jadi demensia adalah penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, berpikir, perilaku, emosi, kemampuan mengambil keputusan dan fungsi otak lainnya yang mengganggu aktivitas sosial, lingkungan, serta kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai jenis demensia, di mana demensia Alzheimer adalah bentuk yang paling umum dijumpai, yaitu sekitar 60 hingga 70 persen kasus. Namun demensia Alzheimer bukan satu-satunya penyebab demensia. Terdapat beberapa penyebab lain seperti demensia vaskular yang sangat sering kita jumpai pada pasien-pasien setelah mengalami serangan stroke, maupun pada pasien-pasien yang memiliki faktor resiko vaskular dan kelainan pembuluh darah di otak. Terdapat juga berbagai jenis demensia lain yaitu demensia Lewy Body dan demensia frontotemporal yang terutama mengenai area otak di bagian frontal dan temporal. Selain itu, terdapat demensia yang terkait dengan berbagai penyakit otak seperti penyakit Parkinson, cedera otak, maupun infeksi otak. Terdapat pula demensia yang terkait dengan penyakit medis seperti gangguan tiroid dan yang terkait dengan gangguan nutrisi atau defisiensi vitamin. Sebagian dari penyebab demensia ini bersifat reversible, artinya jika penyebabnya diatasi maka gejala-gejala demensianya juga dapat ikut mengalami perbaikan. Demensia juga bisa disebabkan lebih dari satu penyebab atau yang disebut sebagai demensia tipe campuran atau mixed type demensia. Artinya, terdapat lebih dari satu jenis demensia pada seorang pasien di waktu yang bersamaan, di mana yang paling sering adalah dijumpainya demensia Alzheimer dan demensia vaskular yang terjadi bersamaan pada seorang pasien. Berikut ini adalah gambaran perbandingan struktur otak yang normal dengan yang tidak normal. Gambaran otak yang normal kita bisa melihat jaringan-jaringannya masih utuh dengan lipatan-lipatan yang baik. Pada gambaran otak dengan gangguan kognitif yang ringan, kita dapat melihat adanya penyusutan atau pengecilan volume otak yang secara medis kita sebut sebagai atrofi. Dan pada gambaran otak pasien dengan demensia Alzheimer, kita jumpai penyusutan atau pengecilan otaknya tampak lebih nyata, terutama di daerah otak yang berperan penting dalam fungsi memori, yaitu daerah hipokampus. Terima kasih telah menonton!